Pakil bersiap melakukan eksekusi tenangan bebas, lakukan sudah! Lalu! Kokil! Selamat bertanding kepada kedua kesebelasan yang sudah takdir dan juga siap melakukan gengerah persepunan di Stadion Mini Pak Gujaya tim yang kini juga terus mencuat dan juga siap meramaikan telatika sebat bulatarkan di manajeri oleh Bos Imra, Akir, Kibens atau Banku Carangan dan saya ucapkan selamat datang kepada sponsor pemilik Mos Apparel Bos Rohadi, sponsor yang juga mengikat kerjasama dengan Pak Gujaya Karp yang ke-7 tahun 2022 yang pada sore hari ini hadir menyaksikan pertandingan antara kesebelasan ABD Boy bertanding berharapan dengan kesebelasan Soneta Rui pertandingan babak yang pertama sudah bergulir bersama Wakil Ardiansah ditemani sekjam seru Bapak dan Klan SOS mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama Maulana sodara kirim umpang berikan kepada pemain kesebelasan ABD Boy lainnya Pakil Rediam sodara kita setikan berhasil intersep pemain kesebelasan Soneta yang Ruli Botas melakukan intersep tetapi bola berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan ABD Boy baik sodara peruntun kita setikan pertandingan babak yang pertama bergulir sebuah sutik tenangan dengan tenangan gawang sodara peruntun kita setikan bagi kesebelasan Soneta sudah dilakukan yang kembali saya ucapkan juga selamat bergabung kepada Bos Rohadi pemilik Bos Aquarell yang pada sore kali ini menyempatkan diri untuk hadir menyaksikan pertandingan antara kesebelasan ABD Boy berhadapan dengan kesebelasan Soneta oh sebuah pelanggaran terjadi sodara dilakukan oleh pemain bertakan kesebelasan Soneta ke pertama ini ketika dipercayakan sebagai El Gojo tendangan bebas Patil Rediam dan benar yang saya katakan sodara dimana Patil Rediam adalah pemain yang memang sangat biawai dan juga tidak jarang berhasil mencetak gol lewat eksekusi tendangan bebas dan akhirnya sodara Patil berhasil menunjukkan kebolehannya dalam melakukan eksekusi tendangan bebas sodara dan menghantarkan keunggulan sementara kesebelasan ABD Boy atas lawannya kesebelasan Soneta pada pertandingan tim ini pertama ini ketika dipercayakan sebagai El Gojo tendangan bebas Patil Rediam yang pertama kita saksikan sodara protokol cepat terjadi pada pertandingan kali ini dan Patil Rediam kembali mencetak rekor tersebiri pada Paku Jaya Cup yang ke-7 Tahun 2022 dimana dirinya tercatat sebagai pencetak gol tercepat pada pertandingan yang dilansukan di Stadion Mini Paku Jaya pada Jipek Turnamen Paku Jaya Cup yang ke-7 Tahun 2022 sodara sebuah pelanggaran yang harus dibayar dengan harga yang sangat amat mahal oleh pemain kesebelasan Soneta karena kini mereka tertinggal atasan lawan atasan lawan sodara protokol kesebelasan ABD Boy pada pertandingan di babak yang pertama ini kita saksikan sodara kembali ancaman dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Soneta tetapi sangat disayangkan inilah ABB Boy salah satu tim yang kembali saya katakan mulai mencuat dan juga siap untuk meramaikan bulan tiga sebat bulan Tarkam yang sederhana para pemain-pemain yang tentunya sudah sangat familiar seperti Eka Anceik yang juga kita ketahui merupakan eksperserang juga ada beberapa pemain top lainnya seperti Patil Rediam, Reza dari tim Iprakukar beserta ajang dari tim Wakana Pertan Baru, Anas dari tim Persikota Tangeran Sodara diturunkan oleh Bos Iprak untuk bisa memperkuat dan juga untuk bisa mengibarkan pangi kesebelasan ABB Boy bahwa mereka siap untuk memberikan pilfahit dan juga siap untuk menjadi penantang serius perebutan pangkutan juara Paku Jayakon yang ketujuh Tarindo Soro dimana sang owner Bos Acang juga sudah hadir saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan kembali ke pertandingan sodara Soneta kini berusaha untuk mengancam lini pertatangan kesebelasan ABB Boy tetapi gagal dan Chandra berhasil mengecoh dua pemain dari kesebelasan-kesebelasan Soneta kita tetapkan berbahaya oh sodara kita lihat hampir-hampir saja kesebelasan Soneta kecolongan gol untuk yang kedua pada pertandingan babak yang pertama beruntung masih tersisa satu ABB Boy yang sodara beruntung gol Jepang Patil Rediam di menit awal babak yang pertama menghantarkan keunggulan sementara kesebelasan ABB Boy atas lawannya kesebelasan Soneta umat ramusan yang cukup baik berbahaya ya sodara kita sertikan kembali gol kejutan terjadi pada pertandingan babak yang pertama ini sodara beruntung dari sudut sempit dari sudut sempit mail berhasil melepaskan sebuah syuting yang sebenarnya tidak begitu keras tetapi selalunya kesebelasan Soneta umat ramusan yang cukup baik berbahaya diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Soneta yang akhirnya membuat kesebelasan Soneta sodara semakin tertinggal atas kesebelasan ABB Boy pada pertandingan babak yang pertama ini kita lihat sodara beruntung 2 gol 2 gol dalam waktu pertandingan turnamen Paku Jayakad yang ke-7 tahun 2022 merupakan salah satu event turnamen terkeras yang siap untuk bisa untuk bisa memberikan pil bahin bagi kesebelasan yang terlambat panas sodara dimana kita lihat para pemain dari kesebelasan Soneta yang masih belum tune in dan bisa dikatakan masih belum panas melakoni pertandingan di babak yang pertama tetapi pil pakir sudah mereka telan dengan terdial defisit 2 gol atas lawannya kesebelasan ABB Boy yang sodara beruntung kita sertikan kembali ABB Boy terus mengancam dan mengurung lini pertahanan kesebelasan Soneta umpan panjang yang gagal dikontrol oleh pemain kesebelasan ABB Boy Chandra dan akhirnya membuat bola keluar beringgar dan melapakan pertandingan hadir juga bos lobster FC bos Adi Bule yang hadir menyaksikan pertandingan pada sodara akademi secapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan pertandingan luar puas para pemain dari kesebelasan ABB Boy dengan keunggulan 2 gol yang sudah mereka dapat di atas lawannya kesebelasan Soneta dimana mereka terus membomba dilakukan pemain kesebelasan ABB Boy yang sodara beruntung berulipotak melakukan eksekusi tenangan bebas lakukan sudah langsung memasuki lini pertahanan kesebelasan ABB Boy perebutan bola yang berakhir dengan tuannya bola meningkatkan memadang pertandingan setelah kita mendapatkan jadwal super big match di putaran kedua sodara yaitu bertemunya kesebelasan Deniz dengan kesebelasan Gaseba dilanjutkan dengan pertandingan kemarin sore di pool A ini juga sodara proton siapapun pemenang pertandingan pada sore kali ini dipastikan juga akan berjumpa dengan lawan yang cukup berat sodara dimana pertandingan yang akan dilansungkan pada hari Rabu Rusa yang akan mempertandingkan kesebelasan Geringin Serut bertanding berkara dengan kesebelasan Putra Porsiba ya sodara proton cukup menarik memang pertandingan yang dilansungkan di stadion mini Paku Jaya dimana kita lihat kini Sang Dehutan pada Paku Jaya Cup yang ketujuh tahun 2022 Bos Imbrons benar-benar siap mengembarkan jaringan babak yang pertama yang masih seumur jagung dan kini kesebelasan soneta tim yang juga kita ketakui merupakan langganan turnamen di stadion mini Paku Jaya masih kesulitan setidaknya untuk bisa mengancam gawang yang dikawal oleh Malana Ucu mereka belum berhasil untuk bisa menteror gawang Malana Ucu dan kini usaha mereka lakukan dari seperempat lapangan permainan sodara dan melebar ke sisi kiri pertanggahan kesebelasan HBB Boy kerjasama cantik diperadakan pemain dari kesebelasan oh dari kesebelasan soneta tetapi sangat disayangkan gagal sodara dan kini Chandra coba melakukan pergerakan gagal sodara Proton Chandra untuk bisa melewati harangan pemain kesebelasan soneta yang akhirnya melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan HBB Boy ya HBB Boy dari tengah lapangan pertandingan dari kaki yoga melebar berikan kepada Jalwadi Jalwadi melebar kepada Padil Redian mencetak gol pertama bagi kesebelasan HBB Boy kerjasama cantik oh sodara kita sertikan umpan terobosan yang cukup manis dikirimkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan soneta lemparan ke dalam untuk kesebelasan HBB Boy padil kembali masih padil masih padil berikan kepada kapten tim kesebelasan HBB Boy sodara Eka Ancek masih Eka Ancek sodara kita tertekan apa yang terjadi dan kini kesebelasan soneta melakukan manuver dari tengah lapangan pertandingan sodara Proton dorong bola kepada kompationnya berhasil diintercept pemain bertahan HBB karena kita lihat sodara Proton oh kembali kini tendangan bebas bukan masalah bagi penjaga kawan Malana untuk bisa mengamankan suiting tendangan yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan soneta dan kini kita sertikan soneta mengancam umpan crossing berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan HBB Boy Jalwadi berikan umpan kepada rekannya sodara kita sertikan ajam masih ajam terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh ajam dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam sodara Proton untuk kesebelasan soneta sudah dilakukan terjadi permutan bola kita lihat sodara Proton kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam kembali kali ini untuk kesebelasan HBB Boy azam yang akan melakukan terunggit untuk kesebelasan HBB Boy kepada siapa bola terarah berikan kepada mail berhasil diterset oleh Ruli Wotak Ruli Wotak kirim umpan kurang termat jatuh dikaki pemain kesebelasan HBB Boy umpan perbosan yang terbaca oleh pemain bertahan kesebelasan soneta kan tertek dilakukan kesebelasan soneta sodara kita sertikan gagal manupan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan soneta tetapi keuntungan masih mereka dapati karena bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan melakukan lemparan ke dalam untuk kesebelasan soneta lemparan ke dalam sudah dilakukan sodara umpan kita lihat yang kurang cernat dilakukan rawatnya kesebelasan soneta pada pertandingan lanjutan babak yang pertama Pak Kujaya Cup yang ke-7 tahun 2022 yang disponsori oleh Mos Aparil yang kali ini sang pemilik hadir di Stadion Mini Pak Kujaya menyaksikan pertandingan kesebelasan HBB Boy dengan kesebelasan soneta tendangan bebas sodara untuk kesebelasan HBB Boy nomor punggungan ibad-ibad berikan kepada EKC ibad kembali kepada Candra kerjasama 1-2 yang akhirnya berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan soneta EKC berikan kepada Fadil Redia oh cantik sodara peronton Jalwadi sangat disayangkan umpan tali yang coba dikirimkan oleh Jalwadi berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan soneta datang lagi tekanan dari kesebelasan HBB Boy sodara Jalwadi kebelakang berikan kepada Ajam masih Ajam Ajam arahkan umpan sodara kerjasama diperagakan pemain kesebelasan HBB Boy coba bersabar kita setikan HBB Boy dalam melakukan tekanan yang kembali kali ini sodara bola dalam penguasaan ibad masih ibad lempaskan crossing cantik langsung memasuki ini pertanganan kesebelasan soneta tetapi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga kawang kesebelasan soneta bebas dilakukan pemain kesebelasan HBB Boy bola berhasil dikuasai oleh penjaga kawang maldara ujung kirim umpan sodara akhirnya melakukan tenagaan bebas untuk kesebelasan soneta Medi kembali terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan HBB Boy bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan antrak sodara kirim umpan berikan kepada rekannya tetapi apa yang terjadi kita setikan umpan kiriman antrak terlampau keras dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan yang sudah hadir sang pemilik klub golok setan Bang Haji Domo man of the match pada pertandingan kemarin sore kenapa saya berani menatakan dia menjadi man of the match pada pertandingan babat yang kedua ketika Bang Haji Domo ditarik keluar para pemain golok setan karena bisa mencetak gol sodara ya itulah alasan kenapa Bang Haji Domo dikatakan man of the match pada pertandingan kemarin sore ya kita tersingkan soneta tendangan bebas sodara Medi lakukan sudah angkat bola langsung memasuki lini pertanganan kesebelasan HBB Boy datang bantuan dari lini tengah lapangan pertandingan sodara kesebelasan soneta kembali menekat top 2 bola udara terjadi tetapi sangat disayangkan kembali berhasil di intercept oleh pemain bertahan dari kesebelasan HBB Boy yang rupa 1-2 yang cukup baik diperanjakan pemain dari kesebelasan HBB Boy lemparan ke dalam sodara untuk kesebelasan HBB Boy Jalwati berikan umpan kepada rekannya kembali kita tersingkan ajang crossing yang lagi-lagi sodara kita tersingkan sudah dilakukan dan kini pula dikuasai Fadil masih Fadil masih Fadil lepaskan umpan crossing dan kita tersingkan sodara semua tendangan poli yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan HBB Boy tetapi sangat disayangkan berhasil di intercept oleh pemain bertahan dari kesebelasan soneta yang tensi pertandingan kondisi medan pertempuran yang ada yang sedara sebuah ancaman lewat sebuah syuting tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh pemain soneta Beben tetapi bukan masalah bagi penjaga gawang HBB Boy Maulana yang akhirnya selamat gawang Maulana lepaskan umpan panjang berikan kepada Ma'il misunderstanding terjadi di alami pemain kesebelasan soneta dan kini pula dikuasai Jalwani kirim umpan berikan kepada rekannya Ma'il yang cukup sempit Ma'il memaksakan untuk melepaskan syuting dan akhirnya gagal sodara kesalahan terjadi di lini pertahanan kesebelasan HBB Boy tetapi secepat kilat pemain bertahan HBB Boy Reja berhasil mengkabur pergerakan Leta akan terjadi dari sisi kanan pertahanan kesebelasan HBB Boy sudah dilakukan sodara kita tetapkan kini pula dikuasai pemain soneta perang kerjasama satu-dua cukup baik dan kesebelasan HBB Boy tendangan penyelur lakukan sudah berbahaya terjadi kemulungan Maulana ujuk bakbur terbang di udara menganggap sebuah usaha yang dilakukan oleh pemain soneta lewat sebuah kini dan akhirnya mengatakan gawang kesebelasan HBB Boy dari kebobolan yang coba dilakukan oleh pemain kesebelasan soneta sangat disayangkan sodara Proton mereka pemain dari kesebelasan soneta menggunakan filosofi mesin diesel dimana sedikit terlambat panas dalam melakoni jalannya pertandingan babak yang pertama dan konsekuensi tersebut harus mereka bayar dengan harga yang sangat amat mahal dengan bergetarnya dua kali jaring gawang yang dikawal oleh grumi dari kesebelasan soneta dari seorang Padil Redian dan juga Mael ya kita lihat sodara Proton kini kesebelasan HBB Boy mengancam Umpak Rosi meningkatkan lapangan pertandingan golking untuk kesebelasan soneta lakukan sudah angkat bola berikan kepada amat striker yang sempat berjaya di eranya sodara Proton kita sertikan kali ini kandek ke dunia sepak bola tarkam sodara ya kita lihat tetapi amat gagal untuk melewati hadangan pemain dari kesebelasan HBB Boy kita sertikan gagal manuver yang dilakukan oleh kesebelasan soneta dan kini Jalwani, Padil Redian membuka ruang gerak kami protihan tetapi sangat disayangkan sonara terlampau deras umpan kiriman yang dilepaskan oleh Jalwani dan akhirnya membuat bola keluar berhasil ditangkap oleh penjaga Gawang Boni umpan panjang yang kembali prematur dipelagakan oleh pemain dari kesebelasan soneta dan kini bola berhasil dikuasai oleh penjaga Gawang Maulana Maulana kirim umpan kepada rekannya kita sertikan sodara Proton kesebelasan HBB Boy melakukan tekanan jatuh di kaki pemain kesebelasan soneta pelanggaran dilakukan Eka Encek tendangan bebas untuk kesebelasan soneta Ahda, Ahda kirim umpan berikan kepada rekannya antrak, masih antrak terbaca oleh pemain dari kesebelasan HBB Boy tetapi apa yang terjadi sodara? no ball dilakukan dan pertandingan dilanjutkan dari kaki atras melebar ke sisi kanan pertanggaran kesebelasan HBB Boy oh sodara beruntung kita saksikan terlepas bola dari kontrol pemain kesebelasan soneta yang akhirnya membuat bola kembali keluar meninggalkan nopanan pertandingan melakukkan lebaran ke dalam untuk kesebelasan HBB Boy dua gol sementara tertinggal kesebelasan soneta atas lawannya kesebelasan HBB Boy pada pertandingan lanjutan putaran pertama Paku Jayakab yang ke-7 tahun 2022 dimana sodara ini merupakan hari kesekian di putaran pertama sejak digulitkannya event turnamen pada beberapa waktu yang lalu dimana kini kesebelasan soneta berupaya untuk bisa memperkecil defisit gol yang mereka berita tetapi sangat disayangkan usahakan mereka kembali menemui jalan buntu sebuah crossing yang dilepaskan pemain kesebelasan soneta sodara Reddy tidak akurat dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan sebuah umpan yang diperadakan pemain HBB Boy kembali berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan soneta Paku Reddy yang sodara berikan kepada Jalwani masih Jalwani melakukan manupur dari kiri bertakaran kesebelasan barang ke dalam yang mereka lakukan dari sisi kiri bertakaran kesebelasan soneta kembali HBB Boy mengancam sodara kita saksikan nomor bumbung 7 yoga yoga berikan umpan kepada ajam masih ajam dan kita saksikan sodara terlambat sebersiap detik mahil dalam menyambut umpan yang dikirimkan oleh adang dan akhirnya gagal manupur usaha kesebelasan HBB Boy untuk bisa menambah pundi-pundi gol mereka kegawal dari kesebelasan soneta pada pertandingan di babak yang pertama ini sodara kita saksikan kembali sodara protong kesebelasan HBB Boy dari kaki yoga tetapi sangat disayangkan gagal kontrol yang dilakukan pemain HBB Boy kembali umpan yang kurang cernak dan kini soneta terbalik melakukan tekanan dari sisi kanan pertakaran kesebelasan HBB Boy yang sodara dibiarkan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan akhirnya melakukan lemparan ke dalam untuk kesebelasan soneta baik sodara protong kembali manuver coba diperadakan pemain kesebelasan HBB Boy mereka coba bersabar dengan melakukan tekanan dari kaki ke kaki dan kini candra wing mincah yang dimiliki oleh kesebelasan HBB Boy yang sodara tetapi salah penertian dilakukan oleh pemain kesebelasan HBB Boy dan kini serangan balik dilakukan pemain kesebelasan soleta counter take dilakukan dari sisi kanan pertakaran HBB Boy tetapi lagi-lagi sodara pemain bertahan kesebelasan HBB Boy tidak mau mengambil resiko dan akhirnya berhasil melakukan intercept Eka Encek kontentif kesebelasan HBB Boy berikan kepada candra HBB Boy kini berbalik melakukan manupur sodara dari kaki pemain mereka panggil-panggil kepada Eka Encek Eka Encek berikan kepada mail maksudnya masih mail panggil bersiap melakukan eksekusi tenangan bebas lakukan sudah kokil ya sodara kita saksikan dua kali dua kali Fadil Redian berhasil melakukan eksekusi tenangan bebas yang cukup baik sodara di mana kita lihat sodara di mana kita lihat sebuah tenangan bebas melengkung yang dilepaskan oleh Fadil Redian akhirnya kembali menambah bundi puni gol bagi kesebelasan HBB Boy pada pertandingan babak yang pertama ini sodara ya kalau satu kali mungkin kebetulan Fadil bersiap melakukan eksekusi tenangan bebas lakukan sudah lakukan memang sudah keampian bagi seorang pemain sodara peronton sudah saya katakan harus berhati-hati pada pertandingan di menit awal babak yang pertama tadi para pemain dari kesebelasan soneta untuk tidak terlalu banyak melakukan tenangan-tenangan di area berbahaya dan akhirnya sodara kali ini Fadil Redian benar-benar menghukum kesebelasan soneta dengan dua gol cantik lewat situasi berikir pada pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit kesekian sodara kita sertikan semakin menjauh kesebelasan HBB Boy atas rawannya kesebelasan soneta pada pertandingan babak yang pertama ini tiga gol sodara gawang yang dikawal oleh boni bergetar dua dari kaki Fadil Redian memanfaatkan setiap tenangan bebas dan satu dari kaki Makyo yang akhirnya menghantarkan tim pasukan Bos Imron sementara Riding digaguh atas lawannya kesebelasan soneta pada pertandingan di babak yang pertama ini dan kembali berbahaya sodara kita tetapkan Jalwani masih Jalwani kini mengacang dari sisi yang berbeda dan tanpa Tuhan aja membuka London apa yang terjadi nampak offside sebelumnya dialami oleh pemain dari kesebelasan HBB Boy dalam melakukan tenangan dan akhirnya gagal upaya kesebelasan HBB Boy untuk menambah buni-buni gol mereka atas lawannya kesebelasan soneta yang sodara peruntun kita lihat soneta sebenarnya bukan merupakan tim sembarangan sodara di mana kita lihat nama-nama oh sementara kita lihat sebuah sutik tenangan panel bola ribon coba dimanfaatkan oleh atas kesebelasan HBB Boy dan kini datang kembali gempuran dari kesebelasan HBB Boy sodara apa yang terjadi offside dialami oleh pemain dari kesebelasan HBB Boy dan akhirnya gagal sodara peruntun tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan HBB Boy yang kembali sodara peruntun kita saksikan umpan panjang kiriman pemain kesebelasan soneta berhasil diamankan oleh penjaga kawan maulana yang akhirnya menggagalkan pekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan dari kesebelasan soneta yang kembali sodara peruntun inilah tim yang benar siap untuk menggoyang dominasi tim-tim tim-tim elit dan juga tim spesialis turnamen bahkan tim spesialis juara yang berada dan juga bertanding di stadion Bini Pak Bujaya HBB Boy sodara kita saksikan muncul sebagai salah satu kekuatan baru yang sekali lagi siap untuk menghentikan dominasi tim-tim spesialis juara dan turnamen yang berada di stadion Bini Pak Bujaya pada tahun 2022 yang sodara rekrutin pemain secara jorong-jorang sudah saya katakan di awal sodara beberapa pemain yang juga sempat dan memperkuat tim-tim di Liga 2 Indonesia dan seperti Fadil dari Sriwijaya Ekan Cek Perseran sodara dapat dihadirkan untuk oleh kesebelasan HBB Boy pada pertandingan kali ini dan hasilnya efektif sodara beruntung setidaknya nyali tim-tim yang juga berada pada satu pul di bagi kesebelasan HBB Boy untuk bisa berpikir kemudian kemudian bebit disarik luar pasu apri 2 Ketopopak yang kedua baru saja dimulai kami dari studio mengucapkan selamat sejaksikan pertandingan antara kesebelasan kesebelasan sodara berhadapan dengan kesebelasan HBB Boy mulai dalam kekuasaan para pemain HBB Boy kita saksikan 1-4 ke depan kita saksikan tampaknya kembali kita saksikan HBB Boy bangun serangan kita saksikan terjadi satu perhubungan mula diberangkan oleh pemain sodara ini berdekat sodara namun tampaknya bola sudah lebih dulu ke luar meninggalkan lapangan pertandingan kita saksikan lebaran ke dalam bagi kesebelasan sodara sudah dilakukan dan masih terjadi satu perhubungan bola kita saksikan ruli buatan amatkan lini pertandingan dari kesebelasan sodara dan kita saksikan kembali bangun serangan sodara arahkan umpan ada pelanggaran terpengar dilakukan oleh sepanggar hidup sudah dilakukan oleh anak-anak HBB sudah lakukan ada cukup baik tentangan yang dilakukan ada namun baik pula penampilan penjaga kewang maulana ucuk menepis bola hasil terkangan yang dilakukan oleh asda kendangan sudut bagi kesebelasan sodara kita saksikan kembali anda akan lakukan terkangan sudut lakukan sudah satu ini masih terlalu lemah bola berhasil ditangkap oleh penjaga gawang maulana ucuk maulana ucuk kirikan pendek kepada rekannya dan kita saksikan kembali gagal satu upaya umpan dan kita saksikan kali ini HBB Boy bagi serangan kita dan saksikan masih kuasai bola membaik dari kesebelasan HBB Boy kita saksikan kali ini bagi regian umpan ketegah kita saksikan maksudnya umpan yang dikirkan bagi regian kepada ma'il namun tampaknya sudah berdiri pada posisi objek ma'il dan kini sedangkan bebas saja bagi kesebelasan hampir kesebelasan soneta sambil menekat di awal yang kedua kesebelasan soneta kita saksikan berkisahkan satu peluang namun tampaknya kembali berhasil diselapatkan oleh penjaga gawang maulana ucuk ada pelanggaran kita saksikan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan kesebelasan HBB Boy Jalwadi kendangan bebas sudah lakukan dan kini kita tahu satu perebutan bola terjadi di jelas pelanggaran dan kini saksikan tatu sebagi menekat yang ketujuh sendangan bebas kita saksikan bagi kesebelasan HBB Boy sudah lakukan kuasai bola reja reja kepada Eka Encei Eka Encei kepada ajam masih ajam kuasai bola ajam kita saksikan kirikan upan kepada Jalwadi Jalwadi satu upan berbahaya kita saksikan cukup cekatan penjaga gawang poni kita saksikan memotong umpat yang dikirkan Jalwadi sehingga selamatlah gawang sementara bagi kesebelasan harga kesebelasan soneta leperan ke dalam kita saksikan bagi soneta sudah lakukan kontrol dan cukup kita saksikan oleh ada dan kita saksikan kali ini satu upaya umpat yang gagal dikirimkan oleh Frans kita saksikan mula mengarah tekan kepada pendudukan penjaga gawang maulana ucu dan kembali kita saksikan bangun serangan kesebelasan ABB Boy kita saksikan melalui ibad kerjasama kepada padil ekak ekak lebar kepada reka reza kita saksikan reja arahkan umpat kepada mail yang dituju lagi-lagi sudah berdiri pada posisi okses sedangkan beban sudah lakukan reja jauhkan pulang dari area yang berkata kesebelasan ABB Boy dan kini bola dikuasai padir umpat terubat maksudnya kita saksikan kali jauh wadi kuasai bola satu upat korsi terlalu tinggi satu upaya umpat korsi yang pikirkan jauh wadi kembali bangun serangat ABB Boy kita saksikan melalui bapak ibad ibad ke tengah kepada ioga ioga satu sutik masih terlalu satu upaya sutik jarak jauh yang dilakukan ibad berhasil dikuasai oleh penjaga gawang soneta poni melingkirkan umpat ke depan baik-baik yang cukup baik dilakukan reja terhadap penjaga gawang maulana ujuk maulana ujuk kirimkan sudah umpat kepada padir yang dituju namun pilih bola cara penguasa enggak cek enggak cek cukup baik kerjasama dengan rekannya dan kini berdekat kita saksikan ABB Boy kita saksikan satu peluang berbahaya berhasil dikakalkan satu peluang yang dimiliki oleh pemain dari keseplasan keseplasan ABB Boy kendangan bebas bagi kendangan sudut bagi keseplasan ABB Boy sudah lakukan padir kini kuasa namun tidak berhasil melewati pemain berdekat dari keseplasan al-saudet kembali dasar kumpulan dari keseplasan ABB Boy dan kita saksikan enggak encik kuasa yang mulak dirkan umpat ke depan kepada padir padir arahkan umpat kepada ibad ibad terjadi perempuan kita saksikan ibad dimenangkan oleh pemain berdekat dari keseplasan dan kita saksikan kembali beklasi lakukan yoga terhadap penjaga maulada ujuk maulada ujuk irkan umpat kepada jauh wadi dan kita saksikan kali ini pula dikuasai oleh reja reja irkan umpat maksudnya kepada mail kembali berhasil diintercept oleh pemain petang dari keseplasan soneda eka encik kuasai mula irkan umpat kepada reka yang kita saksikan ajak kembali eka encik mail yang dituju kembali berhasil dipotong oleh ruli botak dan salah umpat dilakukan oleh pemain dari keseplasan soneda dan kita saksikan akan kini kuasai bola kerjasama kepada afadir terjatuh namun tidak merupakan satu pelanggaran dan kita saksikan kali ini soneda bangun serangan pindahkan pindahkan bola ke sebelah kanan kita saksikan ruli botak pindahkan kepada rekan yang kita saksikan antar kumpan ke depan ada kita saksikan ke pemain pelan kerjasama yang akan dilakukan pelan kita saksikan pindahkan padu berserangan yang dibangun oleh anak-anak dari keseplasan soneda dan kali ini ABB bangun serangan dari sisi sebelah kanan lini pertanian dari keseplasan soneda dan kita saksikan kali ini akan cek kuasa bola padil masih padil padil satu syuting keras dan tendangan bebas yang dilakukan padil kita saksikan ini terkadang bagi keseplasan soneda sudah melakukan duet udara sejäk dikidak dan kali ini pula dalam penguasaan Eka 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 kiri kerjasama kepada rekaiannya Eka 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 kembali dorong bola ke belakang kepada Reja kerjasama kepada Yoka Yoka kembali kepada Reja kerjasama kepada Jalwadi Eka 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 kuasa pula kita kerjasama kembali Jalwadi masih Jalwadi berusaha mencari dan satu umpan roti dan terhadap kini bantuan ajak, ajak cukup baik ajak di tersepak bola, layon tampaknya, walaupun ajak terjatuh dan kini satu kantor tank berbahaya satu penuang yang takut terbuka kita pastikan dimiliki amat hanya tipis saja dari piang gawang penjaga gawang maulana ujung satu peluang terbaik bagi keseplasan soneta di bawah yang kedua, namun tendangannya, tendangannya yang dilakukan amat hanya tipis penyamping dari piang gawang penjaga gawang maulana ujung, gagal satu peluang yang dimiliki oleh keseplasan keseplasan soneta dan kita pastikan kini kini kita pastikan mail kuase bola mail kerjasama kepada jarwadi jarwadi kembali kita pastikan kuase bola masih jarwadi dorong bola ke belakang kepada reja masih reja kerjasama kepada yoga yoga kita pastikan kembali reja hukum kepada padil maksudnya berhasil dipotong oleh pemain soneta dan kembali terjadi satu perebutan bola dan kita pastikan eka enceh kita lebar kepada rekan yang ajam masih ajam satu upaya kerumah kepada padil berhasil dikunci kita pastikan satu upaya kerosik yang dilakukan padil dan kini menghasilkan satu tendangan tuduh ataukah lebaran ke dalam bagi keseplasan HPB Boy kita pastikan tendangan sudut sudah lakukan satu segelang dan gol 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 ma'il kita pastikan berhasil bercita gol keempat berhasil bercita gol keempat di pabang yang kedua memanfaatkan satu upan melalui satu tendangan sudut yang dilakukan padil ma'il berhasil menerima sudut sudah lakukan satu segelang dan gol yang dikirkan padil dan berhasil menangguk bola ke dalam gawang keseplasan soneta 4-0 ukur sementara keseplasan keseplasan HPB Boy atas keseplasan soneta di bawah yang kedua melalui gol yang diciptakan ma'il kinastasikan dan kembali kita ke pertandingan ini soneta kuasai melalui arkana dan kinastasikan masih soneta satu perubutan mula terjadi dan kini lemparan ke dalam kinastasikan bagi keseplasan soneta alih-alih memperkecil ketertinggalan keseplasan soneta namun gol keempat yang berhasil diciptakan ma'il melalui upan melalui upan tendangan sudut yang dilakukan pandil kinastasikan berhasil dibilang berhasil ditandung oleh ma'il dan skor 4-0 ukul sementara HBB Boy di bawah yang kedua dan kinastasikan soneta kini bagun serangan namun kembali gagal 1-4 yang dikirkan ada lemparan ke dalam kini bagi keseplasan bagi keseplasan HBB Boy kinastasikan jarum dikuasai bola yoga yoga umpat kedegas kepada padil hadir arahkan umpat kedepan namun berhasil dipotok kinastasikan dan kali ini satu ketetek dilakukan oleh para pembaik soneta satu umpat berbahaya satu puluhan namun kembali berhasil digagalkan oleh pemain berkata dari kesepasan HBB Boy anak datang kembali kinastasikan tekanan dan dilakukan oleh pemain soneta kinastasikan kinastasikan kembali oh satu umpat yang gagal kinastasikan dan kali ini satu serangan balik HBB Boy ma'al kinastasikan padir cukup cepat cukup cepat berbahaya 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 kembali mencetak gol kelima mencetak gol kelima bagi kesepelasan kesepelasan HBB Boy dua gol diciptakan Mail dua gol diciptakan Fadil dan satu gol diciptakan oleh berbahaya sendiri berbagi angka dua antara Fadil dengan Mail di babak yang kedua 5-0 5-0 tersebut dan Fadil cukup cepat cukup cepat berbahaya berbahaya atas kesepelasan HBB Boy di babak yang kedua semakin sulit kinastasikan semakin sulit kesepelasan soneta kinastasikan semakin sulit saja kesepelasan soneta di babak yang kedua setelah 305 kinastasikan kali ini pertandingan masih terus berlanjut di babak yang kedua bangun serau satu upaya untuk satu penuh satu tentangan kerajaan dilakukan raih spasif membetul alpapai dari kesepelasan HBB Boy kinastasikan dan kali ini kanser atek dilakukan HBB Boy dan kinastasikan dapaknya melakukan overlay Iba Iba beranggulang ke belakang kepada Jandra dan maksud kami padir satu tentangan kerajaan dilakukan padir berhasil di blok oleh pemain bandar dari kerajaan soneta terjadi satu perebutan bola kinastasasikan dan kali ini soneta kuasai bola raih arahkan umpan ke depan wah tampaknya ingin mencicipi Stadion Midi Paku Jaya setelah timnya umpul telak 5-0 di babak yang kedua kinastasikan dan kebali keberkandingan mengulada ujung kinastasikan yang masih belum mendapatkan ancaman satu ancaman datang dari tendangan jarak jauh namun berhasil ditepis oleh penjaga kawak maulana ujung dan kinastasikan berusaha kembali bangun serangan para pemain soneta kinastasikan maulana ujung penguang bola kedua lapangan perdantikan lemparan ke dalam bagi keseplasan soneta kinastasikan lemparan kedalam bagi keseplasan sodena sudah dilakukan dan kembali ujung satu upaya umpat yang kembali gagal bola perkara keluar lapangan pertanikan dan hanya berkasihkan satu tetangga kawang saja bagi keseplasan keseplasan HPB Boy maulana ujung maulana ujung kirimkan kepada reja reja kepada EKNC EKNC kembali reja kembali masuk kami yoga namun kinastasikan bola kembali ke luar meningkatkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam kiri bagi keseplasan soneta yang berusaha untuk menciptakan gol untuk memperkecil kesertikan jadi pabak yang kedua lemparan ke dalam mas kinastasikan sudah lakukan dan kali ini kembali bangun serangan soneta kinastasikan dari area kandang pertandingan keseplasan HPB Boy dan kinastasikan satu kandang jarak jauh yang terpaksa kembali gagal dilakukan oleh pemain dari keseplasan soneta kinastasikan pendapat gawang kini bagi keseplasan HPB Boy sudah lakukan yoga kembali kepada ajam masih ajam kinastasikan kuasa bola ajam kepada mail dan kinastasikan cukup cepat bayu jalan sendiri dia kembali ke pertandingan kita sesegan cukup nyaman para pokok dari kesepelasan HPB Boy dan kita sesegan bos imbron nampaknya namun pula berhasil dikuang saja kedua lapangan pertandingan leparan ke dalam bagi kesepelasan HPB Boy kita sesegan sudah lakukan dan kembali kali ini ekak cek kuasa bola umpan kepada yoga yoga kembali kepada ekak cek maksudnya namun gagal upaya kerjasama yang dilakukan ekak cek dengan yoga dan kali ini kita pastikan reja yoga masih yoga pindahkan pola ke sebelah kiri kepada iban masih iban adik kepad padil padil kepada iban iban kembali kepada padil masih padil adik klaus kembali kepada iban ek mc setengah kepada yoga yoga kepada padil padil masih padil padil berjasama kepada bos ifron terlepas masih kita sesegan bos ifron kuasa bola berjasama kepada Mail masih Mail kita sesegan kepada ajap ajap kembali kepada padil padil mencari ruang padil namun gagal satu banyak umpat yang mikirkan padil dan kita saksikan anak kali ini anak anak umpat maksudnya kepada yoga kembali anak cukup kita saksikan skill yang dimiliki anak anak pindahkan bola ke sebelah kanan kepada ayam ayam kita saksikan utamanya reja kepada padil kita saksikan masih padil kuasai bola berdasarkan kepada fail fail kurang sempurna satu kontrol pula yang dilakukan fail dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh anak-anak dari keseberatan HPB Boy dan kini soneta bangun serangan kita saksikan melalui pemain adit kita saksikan masih adit gagal supaya umpat yang mikirkan adit dan kini pula menghampiri pos implos kita saksikan kita sendirian dia pos implos memasih kotak binasi kebikulau sedil pos implos oh kita saksikan kita saksikan satu oh tampaknya kembali terkabar kita saksikan ajam kembali ke pertandingan sangat disayangkan kita saksikan ajam harus ditarik luar karena pengalami cedera yang sangat serius di bawah iam kedua dan kini kembali kita saksikan selesa maksud serangan umpan ketegak dan kita saksikan dan jangan satu sutik oh tinggi kira dari kesebelatan kesebelatan HPB Boy panggilan ketua panitia Bapak R.W. Nanti mengarang saudara Daud berhati masih lima kosong kedudukan umur sementara kesebelatan kesebelatan HPB Boy atas kesebelatan saudara Dibabak yang kedua disisa-sisa waktu Bapak yang kedua dan kita kembali kali ini satu serangan mail namun tampaknya pula berhasil kita saksikan expo tampaknya dilakukan mail dan tenangan bebas bagi kesebelatan kesebelatan saudara Daud sudah melakukan kuasa pula raih dan kita saksikan masih kali salah umur masih kali ini terjadi satu perebutan pula yang panggilan bergerakan pula sudah dulu lebih keluar tinggalkan lapangan pertandingan dan kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelatan kesebelatan saudara Daud tidak saksikan lakukan sudah gilikan umur ke depan kepada rekan adik dia ada yang dilakukan oleh papai rapi namun nampaknya masih membetul salah satu papai dari kesebelatan kesebelatan HPB apa yang terjadi kesebelatan seandainya pula tidak diambil oleh padil mungkin akan lain hasilnya memang padil sudah berdiri pada posisi obsek namun rekannya mail tempatnya sangat kesal kepada padil kenapa pula diambil kalau gue yang ambil mungkin terjadi gol kembali dan kembali kepertandingan kita persiskan reja arahkan empat ketegah kepada yoga yoga umpan terup umpan jarak jauh yang tampaknya terlalu dekat terhadap penjaga gawang bodi esok kembali datang lagi ke stadion mini pakun jaya turun dua kesebelasan yaitu kesebelasan marabunta kesebelasan marabunta berhadapan dengan kesebelasan pbcfc datang lagi besok ke stadion mini pakun jaya materi pemain dari kedua kesebelasan sudah tidak bisa sudah tidak dapat kami ulas saksikan saja besok siapa yang akan bermain di bagi kesebelasan marabunta maupun kesebelasan pbc kalau kata rekan saya tidak boleh dibocori masalah pemain dari kedua kesebelasan sekali lagi bagi para penonton untuk kembali hadir di stadion mini pakun jaya esok sore untuk menyaksikan antara kesebelasan marabunta berhadapan dengan kesebelasan pbcfc waktu masih terus bergulir bisa waktu di bawah yang kedua kita saksikan pertandingan antara kesebelasan sordeta berhadapan dengan kesebelasan habibu dan satu kendaraan jarak jauh tidak masalah menjaga kawan maulana ujung kita saksikan bos imbron kuasa bola padir kita saksikan selepas dari kembangan objek padir 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 dan 0 yang dikirikan bos imbron dikirikan kepada padir kira saksikan yang berlari dari garis tengah dan padir berhasil menciptakan gol ke enam tiga gol diporong oleh padir dipertandingan sore hari ini dua gol di bos imbron kuasa bola empat oh padir kena saksikan serba dari kembangan objek padir 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 dan 0 dua gol di cetak oleh mail dan satu gol saya lupa siapa yang menciptakan satu gol oke terima kasih bos berhadi besok hadir kembali dan 6 0 kita saksikan unggul kesepelasan HBB boy atas kesepelasan sodeta di pasat di paham yang kedua dan kembali ini bakun serangan kesepelasan sodeta satu upaya umpan crossing ini pola menghampiri topain perang dan kita saksikan berusaha kembali wang serangan dan tampaknya pola berhasil dibuang keluar lapangan berkandikan sedang sedangkan sudut bagi kesepelasan soneta kita saksikan wang ini catat amat kertas pergantian pemain HBB boy mail keluar masuk pedi dia ada lagi ini kertas pergantian pemainnya bagaimana Pak sejak lakaya lakaya turnamen veteran 45 ini tergantian pemain satu satu peluang dibiliki oleh kesepelasan oh kita offset kita saksikan padil sudah berdiri pada posisi offset kenangan bebas bagi kesepelasan soneta sudah lakukan umat yang kembali gagal dan kembali kali di soneta dan satu dengan blessing dan selesai sudah pertandingan pemakai yang kedua dimenangkan selamat selamat